Terjebak di lift Bagaimana aku tahu Unta hidup di mana? Unta hidup di padang pasir Kau pintar sekali Dan buaya? Mereka hidup di rawa-rawa Ini yang terakhir Kau tahu? Gorila hidup di mana? Kalau yang itu aku lupa Apa? Kau serius? Aku masih punya satu soal Jadi sekarang bagaimana? Aku tahu Kita bisa cari di internet saja Kita bisa memakai komputer di rumahku Komputer? Ayolah kita main video game Maksudku Mengerjakan soal ini Ayo pergi Apa? Ayolah Charles Sepertinya sudah bisa kembali bekerja Tahan pintunya Aku berhutang budi padamu Apa kau tahu Jika kau memaksa menahan pintu liftnya Kau bisa merusaknya? Sungguh Aku tidak tahu Karena itu liftnya sering rusak Itu karena disebabkan kecerobohan kalian Maafkan aku Aku tidak akan melakukannya lagi Charles Permainan apa yang kau unggah? Peter Kita ke sini untuk mengerjakan PR Bukan untuk main Oh ayolah Main sebentar Lalu kita kerjakan PRnya Peter Coba lihat ini Johnny Ini kan lift Sepertinya kau baru tahu ya Wow Lihat pemandangan yang indah ini Lihat ke sana Kita bisa melihat balai kota Aku melihatnya Hei teman-teman Kalian tidak boleh bersanda di situ Apa kita sudah sampai? Belum Apa yang terjadi? Kau pikir liftnya rusak? Hei teman-teman Kalian tidak apa-apa Jadi bagaimana kita bisa keluar? Aku punya ide Tolong kami Kami terjebak di dalam sini Hai semuanya Kalian bisa dengar kami Tolong kami Kita tidak mau liftnya jatuh lebih jauh lagi Lalu kita harus bagaimana? Tombol darurat Tugasku tinggal memeriksa di dalam Lalu selesai Ada yang bisa mendengar Ada apa? Liftnya tiba-tiba berhenti Dan kami terjebak di dalam Ya aku datang Keluar kami Oh ya ampun Masuklah tim penyelaman Aku mau kalian pergi ke Brunsvilla Ada yang butuh bantuan Baiklah Sebelah sini Sebelah sini Jangan khawatir Tuhan Builder Kami akan keluarkan mereka Aku dan Roy akan ke atap mengeluarkan anak-anak Heli Bisa kau memasang putaran untuk menggantung tali? Tentu saja Amber Bisa kau pastikan anak-anak tenang? Tentu Polly Hei teman-teman Apa kalian di sana? Amber Baiklah Keluarkan kami Kami mungkin bisa jatuh lagi Jangan takut Tim penyelaman sudah datang Kami mau kalian tetap tenang di sana Baiklah Kami akan coba Mali Sudah terpasat Lakukan Roy Baik Roy Siapkan dereknya Baiklah Kalian tidak apa-apa Polly Kami senang kalian selamat Terima kasih Terima kasih Menemankan kami Charles Bagus kau cepat berpikir menekan tombol darurat Ini saat yang tepat untuk membahas tentang keselamatan memakai lift Saat naik lift Pastikan tali sepatu dan pakaianmu tidak tersangkut di pintu Dan jangan menahan pintu lift yang menutup Jangan pernah melompat-lompat di dalam lift Atau memukul pintunya Nanti liftnya bisa berhenti Jika liftnya berhenti Jangan pernah memaksa membuka pintunya Atau kau bisa terjatuh Yang terbaik adalah tetap tenang Tekan tombol darurat Dan tunggu bantuan datang Itu mudah kan? Iya Kami mengerti Amber Semua sudah siap Sekarang liftnya sudah bisa dipergunakan Sudah beres Charles Ayo main komputer game Ayo Charles Ayo Eh Tunggu Kita harus mengejak ATR Hei anak-anak Jangan lari di dalam lift Ingat? Oh iya benar Benar Naik sepeda dengan aman Jenny Ayo berusaha untuk seimbang Aku sudah main cobanya Tapi tidak bisa Bagaimana aku akan lulus ujian naik sepeda Kalau begitu caranya Aku pasti bisa Lihat ke sini Jenny Perhatikan aku ya Begini Ayo Aku bercanda ya Tidak mungkin kau bisa lulus Kalau begitu caranya Ayo perhatikan aku Iya Baik Aku perhatikan Tadaa Lumayan Perhatikan ini Ayo perhatikan ini Teman-teman Kalian mau kemana Aduh 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 Kau tidak apa-apa Jenny Terima kasih Poli Latihan naik sepeda ya Iya Tapi sulit latihan sendiri Karena aku terus terjatuh Aku ada ide Aku bisa membantumu Belajar naik sepeda Benarkah? Asik Asik Aku rasa kau akan jatuh Jenny Jangan lihat ke rodanya Lihatlah ke depan Baiklah Itu bagus Dan kayu sedikit cepat Tapi aku takut Kau pasti bisa melakukannya Kalau kau mengayu terlalu lambat Kau akan jatuh Apa-baiklah Aku bisa Poli Apa kau mau pegangku? Tidak perlu Kau bisa sendiri Benarkah? Berhasil Aku naik sepeda sendiri Hati-hati Kau tidak apa-apa Aku tidak apa-apa Mulai sekarang Lihat ke depan ya Kau jadi semakin hebat Jenny Kalau begitu Itu semua berkat bantuanmu Ingat ya Jenny Saat naik sepeda Peraturan nomor satu Keselamatan yang utama Baik Kau harus pastikan Selalu melihat ke arah depan Kedua tanganmu Harus ada di setang Dan siap untuk memakai rem Kalau kau Hanya memakai rem depan Kau mungkin akan jatuh Jadi selalu lebih aman Untuk memakai kedua rem Saat di jalan menurun Kau bisa menambah kecepatan Jadi penting untuk memakai rem Dan tetap terkendali Saat naik sepeda di jalanan Sangatlah penting memakai sinyal tangan Agar orang lain tahu Saat kau belok Melambat atau berhenti Dan saat menyedang jalan Kau harus turun Dan mendorong sepedamu Kau hebat Jenny Terima kasih Poli Perhatian-perhatian Ujian bersepeda dengan aman Akan segera dimulai Nilai dikurangi Nilai dikurangi Nilai dikurangi Maaf dong Tapi kau gagal Aduh Ujiannya berat sekali Sayang sekali Perhatikan akan Ketunjukkan caranya Nilai dikurangi Terlalu cepat Nilai dikurangi Kevin Kau juga gagal Tidak mungkin Aku bisa gagal Perhatian selanjutnya Harap bersiap Hai semuanya Jenny Tunggu Kau bahkan tidak bisa naik sepeda Kau akan terlihat seperti orang yang bodoh Jenny Baiklah Wow Sekarang Ada penyeberangan Berarti harus mendorong sepedaku Wow Selamat Beserta nomor 10 Jenny Kau lulus tes Selamat 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 Itu benar Kalian sudah gagal tesnya kan Kalian berdua harus hati-hati Baiklah Kami sudah seri sekali mendengarnya Dengar ya Apa kalian sudah periksa sepeda kalian Kevin Tempat dudukmu terlalu tinggi Berhentilah Berhentilah Sampai nanti ya Tunggu dulu Jangan ganggu kami Jangan ganggu kami Lihat lagi Apakah apinya memang sudah padam Aku lelah sekali Wow Itu keren Ralph Apakah mau beli tenda baru Bagaimana Keren kan Ini model terbaru Mudah memasangnya Sejup di musim panas Dan hangat di musim dingin Wow Tada Johnny Apa itu Namanya hemok Jaring yang digantung di pohon Dan dipakai sebagai tempat tidur Begini cara memakainya Apa itu Roy Kem Selamat tidak bertemu Datang untuk berkema Tentu saja Cuacanya sempurna Jadi aku tidak bisa Diam saja di rumah Ini musim yang indah Kawanku Aku ucapkan selamat Untuk bersenang-senang Kem Jaga dirimu Sebaiknya aku memeriksa Tempat berkema malam ini Ayah Belum dapat ikan juga ya Tunggu saja Memancing itu perlu kesabaran Ayah yakin Bisa mendapat ikan Ikannya nanti bisa lari Kalau dia mendengarmu Ayah Lampungnya bergerak Tarik Sekarang coba perhatikan Robert Ayo Peter Peter Kali ini ayah yang akan dapat ikannya Jadi perhatikan Dari tadi ayah bilang begitu Robert Tolong aku Bertahanlah Silah Aku bantu Ayah Ayah pasti bisa Ayo Ayah 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 Wow Ikan yang besar Ikan yang besar sekali Wow Aromanya enak Iya ayah Aku mau makan sekarang Baiklah Ikannya sudah masak Cobalah Wah Terima kasih untuk makanannya Wow Ini enak Ini enak sekali Tentu saja Aku yang menangkap ikannya Makanya rasanya enak Jadi dia jalan sendirian Dan saat menoleh Ada monster Bintang itu adalah Bintang utara Jaman dahulu Pelaut memakainya untuk berlayar Dan yang itu Besok saja dilanjutkan Aku akan membawanya ke dalam Tidurlah duluan Kelihatannya mereka sangat lelah Wow Coba kita lihat Aku akan periksa ke sana Aku mau ke toilet 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 Kebakaran Tendanya terbakar Apa? Johnny Apa? Kebakaran? Johnny Bangun Ayah Aku datang Untunglah semuanya baik-baik saja sekarang Semuanya salahku Seharusnya aku pastikan Kalau apinya sudah padam Ingatlah Waktu ada api unggun Kau harus pastikan Apinya sudah padam Saat angin bertiup Sisa bara apinya bisa Memercikan api Dan menyebar Saat memadamkan api Tunggu sampai apinya Benar-benar padam Atau tuangkan air Atau pasir ke atasnya Kalau apinya sudah padam Campurkan abunya Dan tuang air lagi Dan ingatlah selalu Siapkan pemadam api Saat sedang membuat Api unggun Agar masalahnya Bisa diatasi dengan segera Aku mengerti Aku akan mengingatnya Roy Tapi ayah Dimana kita akan tidur Jangan khawatir Kau bisa tidur Di tanda kamu Kau yakin? Terima kasih Tuan Robert Wah sempit sekali Masuk angin Johnny Lihat ini Ada apa? Dimana Charles? Dia tidak masuk hari ini Karena flu Sayang sekali Aku mau pergi ke Bromseland Minggu ini Dan aku sudah tidak sabar Apa? Bromseland? Iya Aku akan naik roller coaster Dan Boom-boom kar Kedengarannya asik Astaga Johnny Kau jorok Maaf Peter Aku sedang menang Udah tidak sabar Apa kabar Jen? Selamat datang semuanya Aku suka masker babi Lucu sekali Jen Kau baik-baik saja Jen Kau kena flu ya? Ada semacam serangga Di sekitar Bromsel Ada baiknya Kalau kau memakai masker itu Jen Karena masker bisa membantumu Menghalangi kuman Yang menyebar di udara Itu benar sekali Untunglah Karena aku juga punya untuk kalian Tidak terima kasih Aku baik-baik saja Ayo menarik Coba dulu Meli Aku sudah memutuskan Terima ini Peter Oh peran yang bagus Dan Gol Wah hebat Johnny Aku mencetak gol Peter Aku rasa Aku harus pulang Dan istirahat Oh ayolah Apa kau sudah lelah? Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Kau tidak seperti biasanya Peter Ayo lah kawan Ya baiklah Ayo kita lanjutkan Ibu aku pulang Iya ibu tahu Wah asik ini keliatannya enak Eh nanti dulu Kau harus cuci tanganmu dulu Nanti saja bu Peter Aku dan ibu membuatnya untuk dibawa ke Bromstom besok Aku kan hanya makan sedikit Peter Kami akan ke kebun binatang dan main kembang api Aku sudah tidak sabar sampai besok Akhirnya aku sudah tidak sabar Akhirnya kita bisa liburan Dan ini adalah hari yang terbaik Saya apakah sudah mengemas semuanya? Aku mengemas kotak makan dan membawa kamera Dan tikarnya? Oh oh Aku akan segera kembali saya Selalu saja begitu Peter Kau kena flu? Tidak bu Aku baik-baik saja Benarkah? Iya tentu Sini bu Biar aku yang bawah Lihat kan Aku baik-baik saja Kenapa aku merasa pusing? Aku yakin baik-baik saja Aku sudah sampai di sana Dan kita punya tikarnya Peter Sesara tolong Peter 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 Oh tidak Awas Peter 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 terkena flu Aku sudah memberinya obat untuk menurunkan demamnya Terima kasih Terima kasih Ember Bromselen Bromselen Biarkan dia istirat beberapa hari sampai dia membaik Baik? Senang sekali bisa berada di luar Selamat pagi Halo Peter Halo Ember Halo Ember Jadi bagaimana keadaanmu? Aku lebih baik setelah tidur seperti yang kau katakan Aku tidak mau jatuh sakit lagi Kau bisa mencegah flu dengan melakukan beberapa hal yang mudah Benarkah? Jika kau terkena flu Ada baiknya kau memakai masker agar virusnya tidak menyebar Sering mencuci tangan dan menyikat gigi Akan melenyapkan kuman yang ada di dalam tubuhmu Jika kau tidak memakai baju Maka sistem kekebalan tubuhmu bisa melemah Pastikan memakai baju hangat saat dingin Jika kau batuk atau bersin ke tanganmu Kau akan menyebarkan virus pada setiap benda yang kau sentuh Tutupi mulutmu dengan psiko bagian dalam atau dengan tisu Jika kau masuk angin Maka banyaklah istirahat dan banyak minum Kau mengerti? Ya Ember Oh iya Bu Bisa kita ke Bromselen sekarang? Kau yakin sudah sehat? Iya Aku yakin 100% Mungkin baru 80% Tidak Bu Aku baik-baik saja Ini hanya alergi Jangan menoleh ke belakang saat menyebrang jalan Kucing Apa kau terlantar? Kevin Lampunya hijau Cepat Baiklah Aku tidak bisa dok Tunggu Kevin Awas Jangan seberang penyebrang Maaf Belakangan ini ada peningkatan jumlah insiden dengan anak-anak di penyebrangan Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku akan pergi dan memeriksa Kalau semua lampu hijau bekerja dengan baik Bagus Ember Ayo Kita pergi bersama Kita penyebrangan dan memandu anak-anak menyebrang Kevin Ibu menyuruhmu makan malam Baiklah Apa itu? Bukan apa-apa Kucing Lucu sekali Ibu tidak boleh tahu ya Kevin Suji Baiklah Kami datang bu Suji Terima kasih untuk makan malam ya Terima kasih ibu Kenapa mereka Ayo makan Elizabeth Elizabeth bukan namanya Elizabeth kau lucu sekali Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Kevin Ayo bangun Aku bangun Suji ada apa Elizabeth hilang Elizabeth 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 dimana kau Aku rasa dia pasti sudah keluar Kevin Aku kasihan pada Elizabeth Elizabeth Kau dimana Elizabeth 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 Tunggu aku Suji Tunggu Elizabeth 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 Amber Ayo kita lihat penyeberangan jalan tujuh Tentu Tunggu Suji Aku menemukanya Wah Elizabeth Ini adalah perempuan Tidak Tidak Suji Awas Awas Terima kasih sudah menyelamatkan kami, Polly. Itu tadi sangat berbahaya, Suji. Terima kasih ya, Polly. Suji, kau harus tahu kalau sangat berbahaya menoleh ketika kau sedang menyeberang jalan. Maaf, aku tidak tahu. Baiklah, kalian berdua perhatikan aku. Aku akan mengajarkan kalian cara yang benar untuk menyeberang jalan dengan cara yang aman. Baiklah. Kalian sebaiknya hati-hati karena ada banyak mobil di jalanan. Kalian juga harus perhatikan kalau mobil benar-benar berhenti setelah lampu lalu lintas memperbolehkan kalian untuk berjalan. Dan setelah kalian menyeberang, jangan berbalik karena mobil mungkin tidak melihatmu kembali. Sebaiknya kalian selalu berhati-hati di jalanan. Dan ada baiknya juga, kalian perhatikan tanda-tanda rambu lalu lintas. Selagi kalian menyeberang, jangan mengambil apapun yang ada di jalanan. Jangan bermain, atau membaca buku, atau melihat kemana-mana selagi di jalanan. Baik. Dan jika tanda jangan berjalan menyala, tunggulah sampai lampunya menyala lagi. Baiklah, Poli. Ayo mengaku, kalian berdua dari mana? Apa itu Suji? Ya ampun. Jadi anak kucing, ya? Baiklah, ibu akan memanggilmu Mitten. Anak kucing itu Elisabeth, bu. Tidak, ibu suka nama Mitten. Aku tidak suka ibu mengganti namanya. Ya ampun. Aduh, lucu sekali. Jangan main-main dengan api. Teman-teman, di sebelah sana ada kol. Yang itu timun. Dan yang ini adalah bayam. Wow. Sedang apa mereka di sana? Jadi, kalau aku lakukan ini? Kau sedang apa? Kau membuatku kaget. Ayo lihat ini. Peter akan menyalakan api dengan kajian pembesar. Apa? Peter, bermain api itu berbahaya. Ini bukan main dengan api. Ini percobaan mengumpulkan cahaya matahari dan membuat api. Lihat, berhasil kan? Wow. Apinya terlalu besar, Peter. Baiklah, anak-anak. Ayo kumpul. Ayo, kita pergi. Baiklah. Sampai jumpa, anak-anak. Datang lagi ya. Apa yang salah dengan lampunya? Hah? Kebakaran! Kalian sudah dengar? Kemarin rumah terlaki kebakaran. Astaga, apa yang terjadi? Pasukan penyelamat datang untuk memadamkan apinya. Apinya sangat besar. Kau pikir kita yang menyebabkan apinya? Aneh. Apinya kan sudah dipadamkan. Teman-teman, bagaimana kalau kita beritahu pada bu guru saja? Apa? Kau bercanda ya? Kalau beritahu guru, nanti semua keluarga kita akan tahu. Lalu pasukan penyelamat juga tahu. Nanti kita bisa di penjara tahu. Apa? Penjara? Aku tidak mau di penjara. Jadi masalah ini tetap jadi rahasia kita. Mengerti, jangan beritahu siapapun. Tapi... Trini, apa kau dengar? Ada kebakaran di garasi Treki dan dia terluka parah. Benarkah? Apa lukanya parah? Iya, dia terbaring di tempat tidur dan di perban. Maaf, aku tidak bisa. Aku akan cerita apa yang kita buat. Apa? Jangan lakukan itu. Kau sudah janji untuk tidak cerita, Kat. Aku juga, Peter. Treki terluka karena kita. Teman-teman, tolong jangan cerita. Dengar, kita harus tetap merahasiakannya. Iya, baiklah. Baiklah. Aku sudah pulang. Hai, Peter. Kau sudah dengar? Ada kebakaran di garasi Treki. Ibu, aku lelah. Aku mau tidur. Ada apa dengannya, ya? Peter, Tom jatuhkan ini. Berikan padaku. Peter, aku kecewa kalau kau yang menyebabkan kebakaran itu. Sini, bukan aku. Kamu membuat rumah Treki kebakaran. Tidak, bukan begitu. Ayah tidak tahu anak kita bisa melakukan itu. Ibu, ayah, bukan begitu ceritanya. Peter. Johnny, Charles, apa yang terjadi pada kalian? Peter, kau melakukan ini pada aku. Kau yang melakukannya. Treki, maafkan aku. Maafkan aku. Ini semua salah aku. Sekarang, coba kalian ceritakan. Kami main dengan api. Kami tidak sengaja dan membuat rumah Treki kebakaran. Karena itulah Treki terluka. Kami tidak tahu ini bisa terjadi. Kami menyesal. Kami benar-benar menyesal. Oh, Ibu, aku punya buah-buahan. Treki, kau bebek saja? Teman-teman, kebakaran di rumah Treki disebabkan oleh kor seleting listrik. Jadi, tanganku terbakar sedikit. Aku sambil menanggu tidak terbarat-barat, Treki. Tunggu. Memangnya, apa yang kalian lakukan di garasi Treki? Eh, Jin. Teman-teman, bermain dengan api itu sangatlah berbahaya dan tidak diperbolehkan. Jangan pernah main dengan korek, mancis, lilin, atau kaca pembesar. Karena benda-benda itu bisa menyebabkan api yang besar. Terutama barang-barang seperti plastik, kertas, tisu, atau pohon. Itu sangat mudah terbakar. Jadi, hati-hatilah. Karena api kecil pun bisa berubah menjadi api yang besar. Dan kalau ada kebakaran, selalulah ingat. Jangan takut dan laporkan ke 911. Baik, kami tidak akan main api lagi. Aku tahu kalian menyesal. Tapi tetap saja, kalian harus dihukum. Jadi, tulis 10 lembar permintaan maaf. 10 lembar. Kami minta maaf, Jin. Mari, bermain dengan aman di gunung. Jen, kami sudah selesai. Tanda dilarang masuk sudah terpasang. Semuanya terlihat bagus. Aku tidak melihat ada sarang lebah atau ular di sekitar sini. Terima kasih, teman-teman. Sekarang tempat ini aman untuk anak-anak bermain. Jen, kami siap untuk berburu harta karun. Baiklah. Heli, ayolah. Ini terlalu mudah. Berburu harta karun sangat menyenangkan. Saat kau harus mencari untuk menemukan hartanya. Itu maksud akal. Jen, kalau sudah selesai, kami akan patroli. Baiklah. Sekali lagi terima kasih. Lihat, itu kelinci. Apa? Benarkah? Dia selalu tertipu dengan trik itu. Apa? Peter, kembalikan. Tidak. Ini enak sekali. Aku akan memakannya. Kembalikan, Peter. Baiklah. Apa kalian siap untuk berburu harta karun? Tolong, sebuahnya tetap di sini. Jadi tidak ada yang tersesat. Kalian mengerti? Iya. Di mana harta karunnya? Johnny, itu terlalu terlihat. Aku menemukannya. Aku juga dapat satu. Peter, mereka semua akan pergi. Tenanglah, Johnny. Kau kan bersama aku. Aku ahli berburu harta karun. Mereka selalu menyembunyikannya di tempat seperti ini. Hantikan, Peter. Itu hanya batu besar. Aneh sekali. Ini seperti tempat yang sempurna. Wow. Lihat. Aku dapat satu. Apa ya isinya? Ya. Hanya satu cara untuk mengetahuinya. Hah? Apa ini? Itu pita. Cantik sekali, Johnny. Johnny, aku tukar kue boluku dengan pita itu ya. Baiklah. Terima kasih, Cindy. Apa? Kau tidak boleh mendukar yang kau temukan. Peter, kau sudah dapat belum? Yang dia dapat adalah batu besar. Dia bilang dia ahlinya. Tapi sejauh ini aku tidak percaya. Tunggu saja. Aku akan temukan harta karun terbaik daripada kalian. Tidak ada apapun di sini. Di mana mereka menyembunyikannya? Hebat. Sudah waktunya. Sudah kumilang aku ahlinya. Aku yakin ini hadiah terhebat kalau disembunyikan di sini. Ya, dapat. Seseorang, tolong aku. Aku sudah selesai memeriksa penampungan. Apa kita harus kembali? Ada yang mendengarku? Hah? Tolong. Kau dengar itu? Itu suara Peter. Oh tidak. Tolong, jangan patah. Peter. Roy. Kau baik-baik saja. Kau hampir saja celaka, Peter. Maafkan aku, Amber. Kau seharusnya tidak pergi jauh sendirian saat bermain di tempat yang masih asing. Itu bisa sangat berbahaya. Di samping tempatnya yang masih asing, kau bisa bertemu dengan hewan liar yang tidak terbiasa dengan manusia. Dan jangan pernah mengambil atau makan apapun yang kau temukan. Bisa jadi itu beracun. Ada banyak hal indah untuk dilihat di alam, tapi juga sangat mudah untuk tersesat. Pastikan selalu dekat dengan orang dewasa. Kau mengerti, Peter? Ya, aku mengerti. Lain kali aku akan lebih hati-hati lagi. Ini perjalanan hebat, ya? Ya. Peter, apakah kau mendapatkan sesuatu? Tentu saja. Dan aku perlu membukanya. Tolong suara drumnya. Dadah! Apa? Yang benar saja. Kosong. Setelah bersusaha, tidak ada apapun di dalam sini. Jangan bermain di tempat parkir. Ini dia. Apa itu? Ini adalah daftar belanjaan yang harus kita beli hari ini. Semuanya? Iya, semuanya. Broom Smart sedang mengadakan obrah. Sebaiknya kita cepat sebelum mereka menjual habis semua yang kita butuhkan. Misakah aku membeli video game? Aku mau boneka beruang yang baru. Tapi sepertinya itu tidak ada dalam daftar ibu. Sudah, ayo cepat masuk mobil dan pasang sabuk pengaman kalian. Kita berangkat. Berangkat. Tempat parkirnya penuh. Di sebelah sana, Bu. Coba lihat. Oh, iya. Ya ampun, kalian tidak apa-apa. Kita terlambat. Ibu, lihat ada yang kosong. Di mana? Ternyata sudah ada mobil di sana. Baiklah, Bu. Sepertinya ini tidak akan berhasil. Ibu tidak akan menyerah. Itu ada yang kosong. Yuhuuu. Heli, bagaimana keadaan lalu lintas di kota? Sebenarnya, Broom Smart mengadakan obrol dan semua jalanan di sekitarnya menjadi macet. Oh, ya ampun. Aku lupa ada obrol. Oh, tadinya aku mau beli pakaian mandi baru. Tapi bagaimana kalau sudah terjual habis? Hahaha. Jin, bukankah harusnya kita mencemaskan masalah lalu lintasnya dulu? Heli, ayo bergerak. Baiklah. Baiklah. Sekarang tunggu ibu membukakan pintunya, ya. Aduh. Awas! Seharusnya ibu berhati-hati. Ibu kan sudah bilang tunggu dulu. Ibu tidak apa-apa, kan? Iya, ibu tidak apa-apa. Berhenti. Baiklah, silakan jalan. Aku rasa sekarang sudah terkendali. Heli, bagaimana keadaan di sana? Keadaan di sini masih banyak mobil mengarah ke toko, Polly. Benarkah? Baiklah, aku akan datang untuk membantu. Baiklah. Oh, lambat sekali. Ada apa? Mobil itu tidak berjalan dengan aman. Ibu, aku akan letakkan ini di belakang. Mungkin kalau ibu letakkan ini di sini. Iya. Oh, mobil itu. Iya. Iya. Jalan yang lama sekali. Oh, awas! Berhati! Awas! Kevin! Tempat parkir, tempat yang berbahaya. Kau harus selalu mengawasi anak-anakmu. Kejadiannya begitu cepat. Dan untukmu, jangan secepat itu saat di tempat parkir. Maafkan aku, Polly. Aku tadi sedang terburu-buru. Kevin, Suji, kalian berdua dengarkan aku baik-baik ya. Dan waspada mulai sekarang. Baiklah. Kalian tidak boleh lari atau bermain di tempat parkir. Karena kalian tidak pernah tahu kapan atau di mana mobil bisa muncul. Itu sangat berbahaya. Dan mudah untuk tersandung polisi tidur atau belum parkir. Jadi kalian harus berjalan perlahan dan perhatikan tujuan kalian. Juga ingat, sebelum keluar dari mobil, pastikan mobil sudah benar-benar berhenti. Dan pastikan tidak ada mobil di sekitar yang berjalan. Saat berada di parkiran, tempatnya sangat gelap dan sulit untuk melihat. Jadi selalulah berjalan dengan orang dewasa. Jangan sendirian. Dan juga, Kevin, kau harus tahu. Sangat berbahaya naik sepeda atau troli belanja di tempat parkir. Kau mengerti? Iya, aku mengerti, Poli. Dengarkan, Bu. Apa kita boleh pulang sekarang? Sebentar lagi, Bu. Selesai. Baiklah. Mungkin kalau Ibu letakkan ini di sini dan menyikirkan ini. Lalu yang ini. Sehari Peter Menjadi Pemadam Kebakaran Teman-teman, perhatikan. Tarik penitinya dan arahkan selangnya ke api, kemudian tarik tuasnya. Bisa kita mulai? Aku tidak bisa menarik penitinya. Peter, selamat sudah jadi Pemadam Kebakaran Anak-anak. Wow, keren. Wow, kau seperti Pemadam Kebakaran sungguh. Ayah bangga padamu, Nah. Ibu akan meletakkan Pemadam Api di tempat yang terlihat. Tidak usah, Bu. Untuk keamanan rumah kita, aku akan memakainya. Dia benar, sayang. Beri Peter kesempatan. Ya ampun, kebakaran, kebakaran. Sudah aman. Sudah kubilang, aku akan menjaga keluarga kita. Kau hebat, Peter. Peter hebat. Jangan, Badi. Binggir, ini berbahaya. Kelihatannya aman. Hah? Itu. Peter! Oh, ya ampun. Aku kira api. Astaga, aku sangat terkejut. Hah? Pakaian ku terbakar! Kepakar! Apa itu? Itu. Ayah! Keluar dari situ! Tidak, Peter. Ini bukan kebakaran. Baunya enak sekali. Sayang, kau sudah selesai. Hampir selesai. Kebakaran! Kebakaran! Hampir saja. Peter, apa yang kau lakukan? Aku memadamkan api. Peter mengajakkan barbekuku. Peter, ini bukan kebakaran. Hanya minyak yang menetes ke api. Ya, itu seringkali terjadi saat barbeku. Ibu, pemikiran seperti itulah yang menyebabkan api besar. Sudah cukup. Ayah akan menyimpannya. Sini, berikan. Ayah akan menyimpannya. Ayah, jangan! Ah! Pasti ada di sekitar sini. Oh, ketemu. Ada apa, Baddy? Ya ampun, api! Kenapa tidak mau keluar? Baddy, apa yang terjadi? Ayah! Peter! Apa yang terjadi, Jin? Roy, garasi Peter kebakaran. Cepatlah ke sana sekarang juga. Baiklah. Apa ada yang terluka? Kami baik-baik saja. Serahkan padaku dan pergilah ke tempat yang lebih aman. Ya, baiklah. Terima kasih, Roy. Karena kau kami terhindar dari masalah. Maaf, ayah. Tabung pemadam apinya tidak berfungsi. Peter, boleh aku lihat pemadam apinya? Tentu, Roy. Hmm. Peter, apakah kau sudah memakai ini sebelumnya? Hmm. Sudah kupakai beberapa kali. Peter, dengar ya. Pemadam api itu tidak bisa dipakai berulang kali. Kalau sudah dipakai, gasnya akan hilang dan tekanannya berkurang. Jadi isinya tidak keluar. Juga tolong periksa tekanan pemadam api yang belum dipakai secara rutin untuk melihat apa tekanannya cukup. Sebaiknya letakkan pemadam api di dekat pintu keluar jadi mudah dijangkau. Dan selalu ingat, saat memakai pemadam api, tarik penitinya. Berdiri melawan arah angin dan arahkan selangnya ke api. Dan selanjutnya, tekan pegangannya. Peter, kau memang berani memakai pemadam api. Tapi ingatlah, mengungsi adalah yang utama untuk anak-anak sepertimu. Kau benar, Roy. Tersenyumlah, Peter. Kau melakukan yang terbaik untuk keluarga. Ya, ayah benar. Tentu saja. Nah, sekarang biar aku ganti pemadam apinya dengan yang baru. Wow, pemadam api yang baru. Sini, biar ayah saja yang memegangnya. Aku janji, tidak akan mengacaukannya lagi, ayah. Aku mohon. Tidak. Tidak.